Hamil dan memiliki keturunan merupakan impian setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Namun berbeda dengan wanita ini, ia malah langsung diceraikan oleh sang suami setelah memberitahu kabar bahwa dirinya hamil. Bahkan sang suami menceraikannya ketika ia tengah bahagia dengan kabar kehamilannya itu. Momen pilu istri diceraikan suami karena hamil itu diceritakan wanita itu di akun TikToknya, yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram at Nengtainment. Ekspresi datar dan nampak tak bahagia seorang suami ketika mengetahui istrinya lagi hamil. Bukan hanya itu sang suami juga menceraikan istrinya dan meninggalkannya dalam keadaan hamil, isi narasi dalam unggahan itu. Dalam video tersebut, terlihat sang istri merekam momen saat dirinya hendak memberitahu kabar kehamilannya ke suami. Dengan ekspresi wajah yang bahagia, wanita itu kemudian memperlihatkan hasil tespek ke sang suami. Namun bukannya bahagia, pria itu malah menanggapi dengan wajah datar. Berbeda dengan sang istri, terlihat suami tersebut tampak tak bahagia dengan kabar kehamilan istrinya. Dalam narasi video tersebut, dijelaskan bahwa sang istri sebelumnya mengalami keguguran pada akhir tahun 2022, namun pada Maret, mereka dikaruniai anak lagi. Namun, alih-alih bahagia, sang suami justru kesal dengan kabar kehamilan sang istri. Hal ini membuatnya nekat menceraikannya tanpa banyak penjelasan, meninggalkan sang istri yang sedang hamil. Sang istri merasa kecewa karena suaminya tidak menyambut kehamilannya dengan baik. Malah ceraikan aku, barusan isya, dan pergi gak tau kemana. Percuma ngungkapin rasa sakit. Emang gak ada otak. Malah ikut marah ketika istri hamil yang hormonnya naik turun. Ketika pengen dimanja, dipahartiin, diperjuangin, dikejar, tulis wanita itu. Ia mengekspresikan rasa sakitnya melalui postingan yang kemudian viral, juga berharap agar sang suami mendapat balasan atas perlakuannya. Dalam unggahan itu, ia bersumpah atas kesakitan yang dirasakannya. Ia berharap sang suami juga merasakan kesakitan tersebut jika terjadi hal buruk pada janinnya. Aku bersumpah atas rasa sakit aku dan calon anakku. Kalau sampai ada apa-apa sama janinku, kalian yang akan merasakan sakit seumur hidup. Setetes air mata yang keluar, berkurang kebahagiaan dan riski yang kalian miliki, sambungnya. Dia menyatakan kemampuannya untuk membesarkan anak tersebut sendirian. Saya mampu menghidupi dan mengajarkan anak ini dengan baik, toh hamil kemarin pun orang tua aku yang biaya ainkan, ungkapnya. Kini cerita pilu istri diceraikan suami karena hamil itu pun viral dan ramai dikomentari oleh warganet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.